Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Luolan jelas tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi segera. Luolan tertawa dan menatap Choo Sing Yun, tidak apa-apa, tidakkah kamu menjemputku saat itu. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku masih hidup, tentu saja aku akan datang menjemputmu, tapi, medan perang kuno ini sangat berbahaya, dan aku tidak yakin apakah aku memiliki kehidupan untuk menjemputmu. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, Luolan tiba-tiba menjadi gugup. Dia ingin mencegah Choo Sing Yun agar tidak mengambil risiko, tetapi Luolan juga jelas tentang hal-hal antara Choo Sing Yun dan Ditianyi. Situasi saat ini adalah bahwa jika Anda bekerja keras, mungkin ada sinar kehidupan. Tetapi jika Anda tidak bekerja keras, itu benar-benar mati. Begitu kaisar Tianyi berbalik, dan Choo Sing Yun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengannya, itu akan menjadi tempat kematian. Di antara pikirannya, Choo Sing Yun berkata, Oh, omong-omong, berapa banyak orang yang bisa dibangkitkan di gua ini. Melihat Choo Sing Yun dengan curiga, meskipun Luolan tidak mengerti mengapa Choo Sing Yun bertanya, dia masih berkata, Kaisar Gusuan Ming mengatakan bahwa di dalam gua ini, hanya ada satu mata yang menusuk, tetapi itu adalah udara utama mata. Di antara kata-kata itu, Luolan menunjuk ke saluran sungai bawah tanah, ketika kekuatan kelahiran kembali meletus, kekuatan kelahiran kembali akan mengikuti air, jadi, selama tidak ada terlalu banyak orang, tidak masalah untuk kelahiran kembali tiga atau lima orang. Menganggup dengan jelas, Choo Sing Yun sudah mengerti saat ini. Mata bengkak yang disebut sebenarnya merujuk ke sungai bawah tanah ini. Lebih tepatnya, itu adalah jet air terjun di dinding batu di udara. Kekuatan kebangkitan akan bercampur dalam air sungai bawah tanah, mencapai mata yang lain, dan kemudian meletus satu per satu. Secara teoritis, setiap letusan harus dapat menghidupkan kembali tiga ribu makhluk. Namun, sebagai salah satu mata utama, kekuatan kebangkitan yang mengalir dari sini jelas bukan hanya satu, tetapi ada beberapa, jumlah totalnya bisa melebihi sepuluh. Memikirkan hal itu, Choo Sing Yun menganggup dan berkata, saya tidak bisa memastikan bahwa ketika Anda hidup kembali, saya pasti akan dapat bergegas kembali, jadi, untuk memastikan keselamatan Anda, saya akan membantu Anda menemukan beberapa mitra. Melihat Choo Sing Yun ragu-ragu, Luo Lan tidak mengerti sama sekali apa arti pasangan Choo Sing Yun. Anda harus tahu bahwa tidak ada makhluk hidup di istana bawah tanah. Meskipun istana bawah tanah akan terbuka selama beberapa hari setiap tahun, tetapi seiring waktu, semua organisme hidup akan dipindahkan keluar dari istana bawah tanah di bawah kekuatan ruang, dan mereka tidak dapat terus tinggal di sini. Melihat Luo Lan yang bingung, Choo Sing Yun tidak banyak menjelaskan, tetapi berdiri langsung dan meninggalkan gua kecil ini. Kembali di lorong lagi, Choo Sing Yun membedakan arah dan bergegas kembali ke jalan yang asli. Segera Choo Sing Yun kembali ke gua di mana dia baru saja bertarung dan melihat sekeliling. Ada tempat kosong di mana-mana. Tuan Naga tampaknya telah pergi. Jika itu orang lain, saya khawatir akan sulit menemukan makam yang tersembunyi, tapi, set lingkaran tersembunyi void bagaimanapun, dibuat oleh Choo Sing Yun sendiri. Dengan hanya sedikit persepsi, Choo Sing Yun memperbaiki posisinya dan berlari ke sudut Dong Tian. Dengan bisikan, Master Clan Naga bingung, dan muncul sedikit waspada di depan Choo Sing Yun. Melihat ekspresi orang itu yang sedikit waspada, Choo Sing Yun melambaikan tangannya dan berkata itu juga kebetulan. Aku tidak jauh di depan dan menemukan mantan rekanku, jadi kupikir. Datang dan undang kamu untuk melakukannya bersamanya sahabat. Tiba-tiba menatap Choo Sing Yun, Sang Master Naga berkata tidak. Setiap nafas, hanya ada satu kekuatan kebangkitan. Jika saya pergi, milik siapa kekuatan kebangkitan? Sambil menjabat tangannya, Choo Sing Yun berkata, lokasi pasangan saya memiliki mata yang dominan, jadi selama jumlahnya tidak terlalu besar, tidak akan ada masalah. Mendominasi. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, Master Naga segera menyalakan matanya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Anda tahu, meskipun ada 3.000 mata di istana ini, tetapi tidak setiap orang memiliki kekuatan kebangkitan. Ini justru karena keberadaan udara utama. Sebagai upstream, begitu seseorang merampas terlalu banyak kekuatan kebangkitan dekat mata ki utama, maka secara alami tidak akan ada apa-apa di mata ki hilir. Dengan kata lain, jika Anda terus tinggal di sini, kemungkinan kebangkitan Master Naga akan sangat rendah. Dan jika Anda mendekati mata utama, ada kemungkinan hampir 80% bahwa Anda dapat berhasil bangkit. Hanya saja Sang Master Naga tidak percaya bahwa akan ada hal yang begitu baik di dunia ini, orang ini, bukankah dia akan membodohinya. Tapi pikirkan baik-baik, apa yang bisa orang bohongi padanya. Jika itu menyakitinya, dia bisa saja membunuhnya dan merampoknya dari pakaian Redman sekarang, jadi mengapa repot-repot melakukan pertunjukan seperti itu. Ketika dia mengertakan giginya, Sang Master Naga berkata dengan datar, Yah, bagaimanapun, aku percaya padamu, kapan kita akan lewat. Melihat bahwa Master Naga telah setuju, Cu Sing Yun merasa lega. Perlu diketahui bahwa setelah berhasil dibangkitkan, Master Clan Naga ini adalah jiwa perang Mans Merah, dan memiliki pakaian Super Mans Sol Merah. Dengan dia di sana, keselamatan Luolan pasti tidak akan menjadi masalah. Berpikir, Cu Sing Yun berkata, kamu tunggu di sini sebentar, saya ingin kembali dan mengundang gadis ular kecil dari keluarga Ular Roh, silakan datang, semua orang adalah teman, bukankah lebih baik? Dengan ragu menatap Cu Sing Yun, Sang Master Naga berkata ini, jika kamu memikirkan keselamatan temanmu, itu cukup bagiku sendiri. Kamu dapat yakin bahwa aku akan merawat temanmu dengan baik. Dengan senyum pahit dan melambaikan tangannya, Cu Sing Yun berkata, itu benar, teman saya adalah seorang gadis, jadi, saya pikir akan lebih tepat untuk mengundang gadis ular betina lain, apa yang Anda katakan. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Master Naga membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Merangkul tinjunya dengan canggung, Cu Sing Yun berkata, oke, waktunya sudah habis, aku akan pergi dan mengundang gadis ular kecil itu. Setelah menyelesaikan pidatonya, Cu Sing Yun tidak memberi kesempatan pada Master Naga untuk berbicara, dan berbalik dan berlari ke arah gadis ular. Menyaksikan Cu Sing Yun pergi dengan cepat, Master Naga perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya yang ilusif, bergumam, jangan bilang, apakah aku terlihat seperti laki-laki. Mengambang jauh ke teluk air jernih tidak jauh, Master Klan Naga menatap kosong pada bayangannya, berpikir saat itu, aku juga bunga dari Klan Naga, yang dikenal sebagai Naga yang paling indah, hei, bagaimana dia bisa berpikir aku adalah bung. Belum lagi memikirkan Master Naga, di sisi lain, Cu Sing Yun berlari sepanjang jalan, dan segera kembali ke makam gadis ular. Alasan mengapa kedua orang ini begitu yakin adalah bahwa Cu Sing Yun dapat merasakan bahwa kedua orang ini, tepatnya, Naga dan ular ini sangat baik hati, dan bukan orang jahat. Dengan mereka sebagai mitra luolan, bahkan jika Cu Sing Yun tidak bisa kembali, tidak perlu khawatir tentang keselamatan luolan. Tunggu sebentar, hentikan aku. Melihat sekeliling, Cu Sing Yun sedang mencari makam gadis ular itu, tidak jauh dari sana, sebuah gumaman sengit terdengar. Memutar kepalanya dengan takjub, tubuh Lulu bersinar dengan cahaya keemasan, dan berlari cepat ke sisi ini. Di belakangnya, klan setan berkepala macan tutul, mengenakan set lengkap kostum jiwa pria biru, mengejar di belakangnya dengan kecepatan penuh. Cukup beralasan bahwa tidak ada yang bisa mengejar Lulu ketika Rune ajaib dihidupkan. Tapi klan setan berkepala macan ini, setelah semua terlalu banyak terekspos, dan dalam hal bakat rasial, klan macan tutul dikenal karena kecepatannya. Karena itu, bahkan jika Rune magis dihidupkan, Lulu masih tidak bisa menyingkirkan iblis macan tutul. Melihat adegan ini, Cu Sing Yun hanya bisa mengecek. Sekarang, Lulu adalah anggota agama Suantian, adakah yang bisa menggertak? Dalam dentang, Cu Sing Yun segera mencabut pedang Red Mons, menarik kekuatan dunia, dan kemudian bergegas menuju iblis macan tutul tanpa kembali. Sebelum setan macan tutul bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Cu Sing Yun sudah memegang pedangnya dan bertarung dengan sengit dengannya. Dalam dentang sengit, Cu Sing Yun membuat serangkaian sembilan pedang dan mendorong kembali monster klan macan tutul. Akhirnya, setelah pedang, pedang iblis klan macan tutul benar-benar bergoyang, dan kemudian ia dipenggal oleh Cu Sing Yun. Saat setan klan macan tutul itu dipenggal dengan kuat oleh Cu Sing Yun, tiba-tiba, serangkaian sembilan kostum jiwa biru turun satu demi satu. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat mengeluarkan salah satu dari sembilan pakaian jiwa, semuanya adalah dua hingga tiga bintang, dan tidak satu pun dari mereka memiliki satu bintang. Dengan anggukan kepuasan, Cu Sing Yun menyingkirkan kostum jiwa pria biru di tanah, lalu menoleh dan menatap Lulu, ada apa, mengapa dia mengejarmu? Di antara terengah-engah kekerasan, Lulu dalam tragedi dan bersemangat untuk sisa hidupnya. Setelah menarik napas panjang, Lulu berkata, dia, dia mungkin, mungkin dia mengambil jas jiwaku. Pakaian jiwa, aku memandang kostum jiwa pria hijau Lulu dengan ragu-ragu. Ketika aku datang hari ini, Lulu memiliki seluruh tubuhnya, tetapi dia belum memiliki kostum jiwa. Tapi sekarang dan sekarang, melihat sekeliling, Lulu tidak tahu dari mana datangnya, dan benar-benar mendapatkan satu set pakaian jiwa, dan itu masih pakaian jiwa pria hijau bintang 5. Melihat Choo Sing Yun, Lulu berkata, sekarang aku akan menggunakan jiwa-jiwa ini terlebih dahulu, dan aku akan mengubahnya ketika aku meninggalkan istana. Sambil mengerutkan alisnya, Choo Sing Yun berkata, aku ingin jiwamu melakukan apapun yang kamu mau, lupakan saja, terlalu malas untuk berbicara denganmu, lakukan saja apa yang kamu mau. Hei dia tersenyum, Lulu tidak membuat sopan santun dengan Choo Sing Yun, dia melihat sekeliling, membedakan arah, melambaikan tangannya pada Choo Sing Yun, dan kemudian pergi. Menonton Lulu pergi, Choo Sing Yun berbalik, menghadap dinding batu di sampingnya, maaf, aku kembali, tolong keluar dan katakan padaku. Kata-kata Choo Sing Yun baru saja jatuh, dan sosok ilusi melayang keluar dari dinding batu. Ditangguhkan di depan Choo Sing Yun, gadis ular berkata dengan hati-hati, kamu, kenapa kamu kembali, apakah ada sesuatu? Mengangguk kepalanya, Choo Sing Yun secara singkat berbicara tentang pengalaman barusan, dan akhirnya menyatakan niatnya. Dia ingin mengundangnya untuk pergi dengan Luolan sebagai teman. Mendengarkan kata-kata Choo Sing Yun, gadis ular membuka mulutnya dan tersenyum pahit, kamu bertemu Sister Dragon Girl, apakah kamu, apakah kamu pikir dia terlihat seperti laki-laki? Sister Dragon Girl, mendengar kata-kata gadis ular, Choo Sing Yun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Tuan Naga adalah kepala naga, siapa yang tahu apakah ia laki-laki atau perempuan? Ada pun sosok, jiwa semua ilusi, dan itu tidak bisa dilihat sama sekali, dan Choo Sing Yun bahkan tidak memikirkannya. Melihat wajah Choo Sing Yun yang tertegun, gadis ular itu berkata, sebenarnya tidak heran kalau keluarga roh ular dan keluarga naga kami memiliki lekuk yang lebih anggun, bukan jenis payudara dan bokong yang kaya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, dengan cepat melambaikan tangannya, Choo Sing Yun berkata, bukan itu masalahnya, kuncinya adalah, dia adalah gambar tubuh naga. Jika dia seperti kamu, jika tubuh manusia adalah tubuh ular, bagaimana mungkin aku salah? Sambil mengangkat bahu, wanita ular itu berkata, naga selalu percaya bahwa kepala mereka adalah bagian yang paling agung dan sombong, jadi apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka suka menggambarkan diri mereka sebagai gambar kepala naga. Setelah terdiam beberapa saat, gadis ular berkata, tapi, wajah manusia Sister Dragon Girl sangat cantik, tapi, dia lebih suka wajah naganya sendiri. Dengan senyum pahit, Choo Sing Yun berkata, ini terlalu memalukan, dia harus membenciku sekarang. Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, gadis ular tersenyum dan berkata, aku benar-benar marah, tapi, dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan untuknya, ini hanya hal-hal kecil. Sambil menggaru kepalanya, Choo Sing Yun berkata, ini merepotkan, saya tidak meminta maaf, tidak pantas untuk meminta maaf. Dengan senyum kecil, gadis ular itu berkata, benar-benar tidak cocok untuk meminta maaf, jika tidak itu untuk mengurai bekas luka lagi, tetapi tidak masalah, dia tidak akan benar-benar marah kepada Anda. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, Choo Sing Yun berkata, ya, hal-hal lain, pikirkan tentang hal itu di masa depan, tapi sekarang, bagaimana kabarmu, apakah kamu ingin pergi, mari kita menjadi teman bersama. Mau, tentu saja. Menghadapi pertanyaan Choo Sing Yun, gadis ular berkata dengan cemas, saudari naga gadis dan saya telah tidur di istana bumi ini selama ratusan juta tahun. Anda tidak tahu betapa kesepian dan membosankannya kita. Melihat gadis ular yang mau pergi dengan luolan sebagai teman, Choo Sing Yun tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan lambayan tangannya, Choo Sing Yun memulihkan 81 Void Hidden Circles, lalu mengeluarkan peti mati kristal, memasukkan tubuh gadis ular ke dalamnya, dan kemudian menerimanya di ruang dimensi. Kemudian, Choo Sing Yun bergegas kembali ke tuan naga, tepatnya, bergegas kembali ke makam naga. Di bawah metode yang sama, Choo Sing Yun pertama kali menerima 81 aray tersembunyi, dan kemudian menempatkan tubuh gadis naga ke peti mati kristal, yang termasuk dalam ruang dimensi. Kemudian, Choo Sing Yun bergegas kembali ke gua kecil tempat luolan berada. Apa yang disebut peti mati kristal sebenarnya bukan peti mati asli, tetapi sebuah kapal yang digunakan untuk menyimpan harta berharga di rumah lelang Jubao Ge. Di masa lalu, Choo Sing Yun tidak membeli barang di Jubao Ge, jadi dia mengumpulkan lebih dari 10 kotak kristal. Kotak kristal disegel dengan sangat baik, tidak hanya itu tidak bisa masuk, tetapi bahkan udara tidak bisa menembus ke dalamnya. Ini benar-benar cara terbaik untuk memegang tubuh. Menonton Choo Sing Yun mengangkut mayat naga dan mayat ular, luolan tampak terkejut, tidak tahu apa yang akan dilakukan Choo Sing Yun. Tapi segera, ketika jiwa gadis ular yang menawan muncul di depan luolan, dia langsung jatuh cinta dengan gadis ular yang menawan. Saat berikutnya, ketika jiwa gadis naga mengembun, luolan bahkan lebih terkejut. Serius, gadis naga dan gadis ular bukanlah jenis gadis yang tiada taranya. Baik naga maupun ular bukanlah tipe payudara dan bokong, meskipun bentuknya sangat anggun, garis-garisnya relatif anggun. Pada pandangan pertama, gadis naga dan gadis ular lebih seperti gadis muda imut yang berusia 15 atau 16 tahun dan belum sepenuhnya berkembang. Alih-alih kecantikan yang tak terkalahkan yang telah matang, payudara dan pantat, dan seksi. Tentu saja, bukan karena gadis naga dan gadis ular tidak cantik, bahkan mereka juga sangat cantik, tetapi gaya dan jenis kecantikannya berbeda. Melihat bibir merah kecil yang indah dari gadis naga, Choo Sing Yun tahu bahwa dia masih harus marah pada dirinya sendiri. Dengan senyum malu, Choo Sing Yun berkata, Saudari naga gadis, kamu benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Aku belum pernah melihat naga sebelumnya. Secara alami, aku tidak bisa membedakan jenis kelamin naga. Tidak bisakah kamu menyalahkan aku? Sister Dragon Girl Mendengar kata-kata Choo Sing Yun, gadis naga yang menawan itu tiba-tiba melotot, Kenapa? Aku bukan hanya terlihat seperti pria, tapi aku juga terlihat sangat kuno, kan? Melihat gadis naga dengan senyum masam, Choo Sing Yun berkata, Saya baru berusia lebih dari 100 tahun, tetapi Anda telah tidur selama ratusan juta tahun. Saya tidak bisa memanggil Anda saudara perempuan gadis naga. Adik perempuan naga. Mengangguk, gadis naga kecil itu mengangguk dengan gembira dan berkata, judul ini tidak buruk, di masa depan, gunakan saja judul ini. Melihat barang antik tua ini yang telah tidur selama ratusan juta tahun, Choo Sing Yun tidak tahu harus berkata apa. Tapi itu tidak masalah, karena dia suka orang lain memanggil saudaranya, tidak apa-apa, lagi pula, bukan dia yang menderita. Berpikir tentang hal itu, Choo Sing Yun tersenyum dengan lembut, Sister Dragon Girl, Sister Snake Girl, dan Sister Luolan, selanjutnya, kalian bertiga di sini menunggu kesempatan untuk bangkit. Melihat keseberang wajah tiga orang, Choo Sing Yun berkata, bagaimanapun, Anda harus saling mencintai dan melindungi satu sama lain, Anda tahu. Mengangguk, gadis naga itu mengangguk dan berkata, tenang, begitu aku berhasil dibangkitkan, aku akan memiliki tubuh naga darah naga dan rumah-rumah merah, tidak ada yang bisa menggertak kita. Mengangguk, gadis ular berkata, ya, meskipun saya tidak sekuat Sister Dragon Girl, saya tidak buruk. Racun saya bukan vegetarian. Mengangguk, gadis naga berkata, memang, jangan melihat keadaan adik perempuan ular gadis saya lebih rendah, tetapi racunnya ada di dunia, menunggu kengerian. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan menangkapnya. Mendengarkan gadis naga dan gadis ular memamerkan kekuatan mereka, Luolan mengempis dan berkata, aku yang paling lemah, dan sekarang, paling banyak, aku adalah Kaisar Wu Realam, dan aku bahkan tidak bisa melihat bayangan Kaisar. Dengan lembut meraih lengan Luolan, gadis naga berkata, kamu tidak perlu memiliki kekuatan, kamu hanya perlu memiliki saudara yang baik. Ini bukan, kita berdua adalah pengawal yang dia tarik. Gadis ular itu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, dia tidak hanya menyelamatkan hidupku dan Sister Dragon Girl, tetapi juga menyelamatkan kami dari rasa malu yang terbesar, jadi, kami akan melindungimu dengan baik, tidak seorang pun, tidak ingin menggertakmu Anda. Saat berbicara, gadis naga itu sepertinya mengingat sesuatu, dan menolek ke Cuxing Yun, ya, dari sini, pergilah ke arah itu. Setelah sekitar 300 mil, belok kanan dan lurus sejauh 200 mil. Ada jurang, dan di pintu masuk jurang, ada mau solem. Mendengar kata-kata gadis naga, gadis ular tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ya, ngomong-ngomong, kakak Cu, tolong lari ke sana dan undang saudara perempuan penyihir untuk datang. Saudari penyihir, mendengar kata-kata wanita ular, wajah kosong Cuxing Yun, penyihir apa ini? Melihat penampilan Cuxing Yun yang bingung, gadis ular itu berkata, aku adalah gadis ular dan gadis iblis pada saat yang sama. Mengangguk, gadis naga itu berkata, aku gadis naga, dan tentu saja itu adalah gadis naga dari keluarga naga. Tiba-tiba mengangguk, Cuxing Yun berkata, jadi, yang disebut penyihir apakah wanita dari rasetan di zaman kuno. Mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, gadis naga itu berkata, kamu benar, tetapi tidak baik-baik saja. Ambil saja aku sebagai contoh. Aku bukan hanya gadis naga, tetapi juga memiliki darah langsung dari kaisar naga. Melihat dalam pada Cuxing Yun, gadis ular berkata, ya, saya juga sama. Dalam tubuh saya, saya memiliki darah langsung kaisar iblis. Setelah jeda, wanita ular melanjutkan, adapun penyihir, dia juga memiliki darah leluhur iblis di tubuhnya. Berbicara tentang penyihir, mata gadis naga dan gadis ular menunjukkan cahaya kekaguman dan rasa hormat. Melihat dengan cemas pada Cuxing Yun, gadis naga berkata, kekuatan Sister Witch adalah yang tertinggi dari kita bertiga. Dia memiliki jiwa perang jiwa ungu dan satu set lengkap kostum jiwa ungu-jiwa. Jika Anda bisa menyenangkannya ketika saya datang, saya tidak perlu khawatir tentang keselamatan Sister Luolan. Rumah mewah ungu. Kostum jiwa ungu mans. Mendengar kata-kata gadis naga, Cuxing Yun tiba-tiba tersenyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, Cuxing Yun berkata, bagaimana rasanya aku membiarkanmu mati sampai mati. Jika dia tidak bahagia, beri aku tipuan, jangan aku ingin dibunuh olehnya. Dengan senyum kecil, gadis ular berkata, benar-benar tidak mengatakan, temperamen adik penyihir itu lebih mudah marah. Adegan yang kamu katakan bisa benar-benar terjadi. Melihat Cuxing Yun, gadis naga berkata, tenang, Anda memiliki tanda saya dan saudara perempuan ular itu. Pokoknya, menatap saya dan wajah gadis ular, dia tidak akan pernah menyakiti Anda. Sedikit lega, Cuxing Yun berkata, ternyata jejak ini memiliki kelebihan seperti itu, oke, maka saya akan melakukan perjalanan. Setelah berbicara, Cuxing Yun bukan omong kosong, dia berbalik dari musim dingin dan melaju ke posisi penyihir dengan kecepatan penuh sesuai dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh gadis naga dan gadis ular. Sepanjang jalan, meskipun Cuxing Yun menemukan banyak makam, tapi dia benar-benar tidak peduli mencuri makam itu. Setelah satu jam, Cuxing Yun akhirnya menemukan jurang yang dikatakan gadis naga dan gadis ular. Dari pandangan sekilas, itu adalah retakan besar, retakan itu berwarna hitam, dan lapisan asap abu-abu memenuhi retakan itu. Angin tidak bisa tersebar. Melihat sekeliling, Cuxing Yun dengan cepat menemukan Mao Solem yang bobrok. Mao Solem itu sangat besar, tetapi telah dilubangi lubang. Tanah di sekitar Mao Solem dan dinding-dinding batu ditutupi dengan bekas luka berbintik-bintik. Jelas, makam ini ditemukan sejak lama. Selain itu, untuk merebut harta di Mao Solem tidak diketahui berapa banyak pertempuran telah terjadi. Berlari sampai ke Mao Solem yang ditinggalkan, hati Cuxing Yun merosot ke bawah, melihat tatapan patah di sekitarnya, Cuxing Yun tahu bahwa penyihir itu seharusnya lebih ganas. Istana ini dibuka setahun sekali, dan ada 3.000 tuan memasuki setiap tahun. Setelah posisi terbuka, bahkan jika kekuatannya kuat, sulit untuk menolak terlalu lama. Meskipun roh heroik tidak bubar, kekuatan yang dapat diberikan hanya dalam satu jiwa yang mati terbatas. Tapi, meskipun aku tahu ada 7 atau 8 penyihir di luar sana, itu sudah ganas, tetapi mereka semua di sini. Masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Chang menghela nafas dan Cuxing Yun berkata dengan keras, di sia Cuxing Yun, atas perintah dua saudara perempuan, gadis ular dan gadis naga, saya datang untuk mengunjungi Sister Witch. Di antara kata-kata itu, Cuxing Yun memberi hormat kepada makam yang ditinggalkan, lalu tanpa sadar, mengumpulkan rambutnya di depan dahinya. Jika penyihir itu masih hidup, maka di bawah tindakan ini, dia pasti akan menemukan bahwa Cuxing Yun tidak memiliki niat, kedua garis tersebut berasal dari tanda gadis naga dan gadis ular, masing-masing. Di sekeliling dengan tenang, tampak kosong, Cuxing Yun menghela nafas tanpa sadar, sepertinya, penyihir itu, benar-benar mengalami kecelakaan. Menggelengkan kepalanya, ketika Cuxing Yun hendak berbalik dan pergi, saat berikutnya, langit di atas jurang, asap abu-abu, begelombang lembut, berputar dari lambat kecepat. Di antara asap, api merah gelap terbang di udara. Di antara nyala api, seorang wanita cantik dengan sosok anggun, menonjol ke depan dan belakang, panas ke ekstrim, melangkah pada kehampaan langkah demi langkah dan berjalan menuju Cuxing Yun. Melihat sekeliling, wanita cantik ini memancarkan cahaya ungu di sekitarnya, mengenakan satu set baju besi ungu, pedang api ungu, miring di belakangnya. Meskipun pihak lain tidak secara aktif memancarkan paksaan, Cuxing Yun merasakan semakin banyak tekanan, bahkan bernapas, itu menjadi sulit. Kamu, dikirim oleh dua gadis itu. Mendekati, sang penyihir menatap Cuxing Yun dari atas, dan berkata dengan dingin. Menghadapi pertanyaan penyihir, Cuxing Yun mengangkat bahu dan berkata, Ya, saya diminta oleh gadis ular dan gadis naga untuk datang untuk mengundang penyihir Anda, dan pergi ke mata utama untuk menunggu kelahiran kembali bersama. Sambil menyipit, penyihir berambut ungu itu berkata, Bagaimana aku bisa percaya padamu? Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Cuxing Yun berkata, Aku tidak ingin kamu percaya padaku, kamu juga tidak bisa percaya padaku, ngomong-ngomong, Ada gadis naga dan gadis ular untuk melindungi, keselamatan pasanganku seharusnya tidak ada masalah. Melihat penampilan acu tak acu Cuxing Yun, penyihir tidak bisa membantu mengerutkan kening dan berkata, Lokasi saya saat ini juga salah satu mata utama, jadi saya tidak harus pergi. Menganggup dengan jelas, Cuxing Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Karena itu yang terjadi, maka aku akan kembali dan memberitahu mereka bahwa, katakan selamat tinggal. Setelah berbicara, Cuxing Yun tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan bergegas kembali. Dengan gadis naga dan gadis ular, keselamatan Luolan seharusnya tidak menjadi masalah, dan lebih banyak penyihir mungkin bukan hal yang baik. Jika ada gadis naga dan gadis ular yang harus dilindungi, dan akhirnya Luolan memiliki sesuatu yang salah, hanya dapat dikatakan bahwa ia memang seharusnya begitu. Menonton Cuxing Yun berkata pergi, penyihir itu tampak terkejut. Sambil mengerutkan kening, penyihir berkata, Tunggu dan tunggu, Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Berhenti kosong, Cuxing Yun berbalik dan menatap penyihir dengan sopan. Menghadapi tatapan Cuxing Yun, penyihir itu membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Faktanya, penyihir itu tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa dia menghentikan Cuxing Yun adalah karena dia terlalu kesepian dan ingin berbicara dengan seseorang. Dalam ratusan juta tahun terakhir, meskipun sering ada prajurit yang bergegas di sini, tujuan mereka adalah mencuri makam dan bayi di makamnya. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak dan membunuh. Tidak ada yang berbicara dengannya sama sekali. Meskipun sangat dekat dengan tanggal kelahiran kembali, itu harus dalam milenium terakhir, dibandingkan dengan ratusan juta tahun yang menunggu sebelumnya. Kali ini dapat diabaikan, tapi ini berlaku untuk semua hal. Momen seperti itu, semakin tak tertahankan. Cuxing Yun terlahir dengan kecantikan yang menarik perhatian, dan dia luar biasa, dan yang paling penting, selama ratusan juta tahun, dia hampir satu-satunya yang memasuki istana bawah tanah tetapi tidak bercita-cita untuk mencuri makam. Oleh karena itu, mata Cuxing Yun jelas, matanya benar, hatinya benar, dan niatnya benar. Mata murni seperti itu tidak bisa diungkapkan, dan ia tidak bisa berpura-pura. Gadis ular dan gadis naga bukanlah orang-orang yang menganggur. Jika mereka tidak murni hatinya, bagaimana mereka bisa menipu mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan jejak ular roh dan jejak naga. Faktanya, bahkan penyihir itu tidak terkecuali, meskipun dia mengatakan ketidakpercayaan pada mulutnya, dia sebenarnya percaya sejak lama. Jika Anda benar-benar tidak mempercayainya, dengan hati penyihir dan kejam Anda sudah lama berusaha menghancurkannya, bagaimana mungkin ada pikiran dan omong kosong. Setelah terdiam lama, penyihir itu akhirnya membuka matanya, kamu, dengarkan perjumpaanmu dengan gadis ular dan gadis naga, kenalan, dan proses menjadi teman. Aku akan melihat apakah kamu berbohong padaku. Dengan senyum pahit, Cu Sing Yun berkata, aku tidak ingin kamu percaya, aku mengatakannya, kamu tidak bisa percaya. Sambil menggelengkan kepala, penyihir itu mengepalkan giginya dengan keras, dan berkata dengan bersemangat, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak percaya kamu. Karena kamu tidak bisa percaya kamu, maka kamu di sini untuk menipu saya, menipu saya, membunuh. Mendengar kata-kata penyihir itu, Cu Sing Yun tidak bisa membantu, tetapi melebarkan matanya dan menunjuk ke dahinya. Bunuh aku. Gadis naga dan gadis ular mengatakan itu, selama aku tidak melakukan terlalu banyak, lihatlah itu. Silakan, kamu tidak akan membunuhku. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, penyihir itu sedikit terdiam. Setelah mendukungmu sebentar, penyihir itu berkata, aku tidak peduli, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di antara kata-kata itu, tangan penyihir tiba-tiba melambai, dan asap hitam meraung ke arah Cu Sing Yun. Melihat bahwa penyihir itu benar-benar mulai, Cu Sing Yun mengerutkan kening, tetapi berencana untuk menolak, tetapi menemukan bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Kekuatan nyata Cu Sing Yun sekarang adalah rumah mewah biru, dan tidak ada bintang yang terkondensasi. Dan penyihir ini adalah Zimang Sol, dan posisi bintangnya tentu tidak rendah. Blue Mang, Red Mang, dan Purple Mang, ada hampir tiga perbedaan besar antara keduanya, yang sama sekali tidak kompeten. Tentu saja, jika Cu Sing Yun bertekad untuk pergi, bahkan jika penyihir ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi, dia tidak bisa mempertahankannya. Selama kekuatan ruang dari Void Dharma diaktifkan, bahkan jika itu tidak dapat dikalahkan, itu pasti akan melarikan diri. Namun, karena dia bisa melarikan diri kapan saja, Cu Sing Yun tidak bergegas pergi, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan penyihir ini. Asap hitam menyapu di bawah bayang-bayang Cu Sing Yun, dan bersiul ke celah-celah jurang gelap. Retaknya tidak dalam, hanya sekitar beberapa ratus meter. Di bagian bawah celah adalah sungai bawah tanah. Jelas, seperti yang dikatakan penyihir ini juga salah satu mata utama. Melihat sekeliling, bagian bawah celah adalah lembah kecil. Kedua sisi sungai bawah tanah ditutupi dengan tulang. Seluruh lembah memiliki panjang ribuan meter dan lebar hanya dua atau tiga ratus meter, sungai bawah tanah mengalir melalui lembah. Di antara tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, sebuah peti mati yang diukir dalam kristal ungu diparkir di sana dengan tenang. Melihat melalui kristal ungu transparan, melihat ke dalam peti mati, seorang gadis anggun dengan kulit putih dan kulit indah, matanya tertutup dengan lembut, seolah-olah dia sedang tidur. Melihat tulang yang ditutupi dengan lembah, Cu Sing Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam, berapa banyak orang yang harus mati untuk mengumpulkan begitu banyak tulang. Melihat Cu Sing Yun dengan ngeri, penyihir itu tampak sangat bangga, mengerutkan hidungnya dan ketakutan, kamu sebaiknya patuh, kalau tidak, kamu juga akan menjadi anggota tulang yang lelah ini. Menghadapi ancaman penyihir, Cu Sing Yun mencibir. Meskipun Cu Sing Yun mengakui bahwa ia tidak bisa mengalahkan penyihir ini, bahkan pertahanan dari kostum ungu tidak dapat dipatahkan. Tapi bagaimana dengan itu? Beberapa bulan yang lalu, Cu Sing Yun tidak memiliki jiwa perang, tidak ada pakaian jiwa, dan tubuhnya belum diperkuat oleh tulang roh. Namun, dalam menghadapi pengganggu dengan rumah-rumah merah dan pakaian merah sibuk, Cu Sing Yun masih lolos sejauh ini. Saya tidak tahu seberapa jauh. Jika bukan karena menarik perhatian pelaku intimidasi, jika bukan karena menarik kebencian, selama Cu Sing Yun mau, dia benar-benar dapat menyingkirkan pelaku intimidasi dalam sekejap, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Karena Void Dharma selesai, meskipun Cu Sing Yun tidak bisa mencapai kondisi melebur Void Dharma tidak menyerang. Tetapi jika Anda hanya mengatakan melarikan diri, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Karena ini, Cu Sing Yun kuat di mana-mana, terutama ketika dia berada di gerbang kota Nanhuang, dia sangat tangguh sehingga petugas gerbang kota Troll tidak berani memeriksa pendaftaran rumah tangganya. Ini adalah kasus dengan klan Void. Mungkin tidak dapat mengalahkan pihak lain, tetapi jika Anda ingin menjalankan, sama sekali tidak ada masalah. Bahkan, sampai sekarang, Kaisar Langit Suan Ming dari delapan kesusahan, dengan hanya sedikit perbedaan, dapat mencapai Kaisar Tianyi, Kaisar Tianyi, dan membalikkan dunia. Jika bukan karena menarik kebencian Kaisar Tianyi, jika Kaisar Suan Ming Tianyi bersedia, saya akan lupa bahwa Kaisar Tianyi pergi, bahkan bayangan tidak akan membiarkannya melihat. Melihat penghinaan Cu Sing Yun, penyihir tidak hanya tidak merasa marah, tetapi di matanya, dia menunjukkan kekaguman. Diman Rache seperti ini, sangat berperang, seluruh Rache Iblis bahkan dilahirkan untuk perang. Yang paling dibenci dari ras militan adalah pengecut, dan yang paling dikagumi adalah pahlawan yang akan mati tanpa ampun, pahlawan. Dengan lembut menyentuh dagunya, penyihir itu menatap Cu Sing Yun dengan puas. Nilai penuh untuk gambar, nilai penuh untuk penampilan, nilai penuh untuk temperamen, nilai penuh untuk keberanian, dapat digambarkan sebagai pintar dan tampan. Satu-satunya kasihan adalah bahwa Cu Sing Yun adalah ras manusia, bukan ras setan. Sementara penyihir itu merenungkan, Cu Sing Yun tidak menganggur. Setelah menyingkirkan asap hitam, ia jatuh ke tanah. Menginjak tulang di tanah sepanjang jalan, Cu Sing Yun berkeliaran dengan penasaran di lembah. Melihat kedamaian Cu Sing Yun, dia tidak tahu mengapa dia takut, dan penyihir itu tertawa getir. Memang ada orang seperti itu di dunia ini, mereka tidak takut pada apapun, bahkan jika mereka hidup atau mati. Sama sekali tidak mungkin memaksa mereka untuk menggunakan kekerasan. Orang-orang seperti itu biasanya makan lunak tetapi tidak keras. Di tengah-tengah perenungan, dentang sengit datang dari sebelahnya, dan dia menoleh dengan takjub, dan ketika dia melihatnya, Cu Sing Yun membungku dan menarik baju besi berjubah biru dari tulang mati. Melihat mata Cu Sing Yun bersinar, penyihir itu menamparkan tamparan dan tiba-tiba punya ide. Sambil tersenyum, penyihir itu berkata, oke, jujur saja. Kakaku Dragon Girl dan adik perempuan Snake Girl adalah sapu tangan terbaik. Lihatlah wajah mereka, selama Anda tidak membuat terlalu banyak hal-hal yang berlebihan, aku benar-benar tidak akan memperlakukanmu. Mendengar kata-kata penyihir itu, Cu Sing Yun menatapnya dengan santai, tapi dia terlalu malas untuk mengabaikannya, tetapi terus mencari-cari di antara tumpukan tulang yang mati, dan segera. Cu Sing Yun menyeret bintang hijau pisau pertempuran. Melihat cahaya mata Cu Sing Yun, penyihir itu tersenyum dan berkata, jangan balikan, semuanya di sini adalah milikku. Tanpa persetujuan saya, Anda tidak bisa mengambil pakaian jiwa. Mendengar kata-kata penyihir, Cu Sing Yun tidak bisa menahan tawa. Cu Sing Yun bukan orang yang tamak, satu-satunya ide Cu Sing Yun adalah meningkatkan kekuatannya terlepas dari segalanya. Hanya ketika dia kuat dia bisa melawan di Tianyi. Hanya ketika dia kuat dia bisa melindungi Sui Liu Xiang. Dan jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda, jiwa adalah prioritas utama. Meskipun dalam jangka panjang, jiwa perang adalah yang paling penting, diikuti oleh tubuh perang, dan akhirnya jiwa benda di luar tubuh ini. Tetapi dalam hal kecepatan kultivasi dan efisiensi kultivasi saja, urutan ini mungkin sebaliknya. Yang paling penting adalah pakaian jiwa, diikuti oleh tubuh pertempuran, tetapi jiwa pertempuran adalah yang paling tidak penting. Melihat sekelilingnya, ngarai yang panjangnya ribuan meter dan lebar 300 meter ditutupi dengan tulang tebal. Di antara tulang putih Nasen, ada banyak pria hijau dan pria biru. Jika jiwa-jiwa ini dapat dicari, Cu Sing Yun akan dikembangkan. Pertama-tama, Cu Sing Yun dapat menaikkan posisi bintang dari Jas Kaisar, membuat Jas Kaisar lebih kuat dan lebih tajam. Kedua, bagian surplus juga bisa diambil dan digunakan untuk mempersenjatai sekte Suantian. Meskipun Cu Sing Yun telah mendirikan Suantianisme, tapi, untuk waktu yang lama, Cu Sing Yun akan sibuk berlatih, berburu, dan mendapatkan kostum jiwa. Jadi untuk saat ini, Cu Sing Yun tidak punya waktu dan energi untuk mengelola dan mengembangkan Suantianisme. Namun, karena pengajaran telah ditetapkan, Cu Sing Yun harus bertanggung jawab tidak mungkin untuk mengabaikan hidup dan mati lulu. Dengan kostum jiwa ini, agama Suantian memiliki latar belakang dan potensi yang cukup. Bahkan jika Cu Sing Yun tidak hadir, agama Suantian dapat berdiri di atasnya dan berkembang dengan lancar. Bersihkan tenggorokannya, sang penyihir berkata, baiklah, mari kita buat kesepakatan. Anda berbicara tentang pengertian Anda dengan gadis naga dan gadis ular. Jika saya puas, saya akan memungkinkan Anda untuk memilih beberapa jiwa untuk berpura-pura pergi. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Cu Sing Yun memikirkannya sebentar, dan kemudian berkata dengan puas, meskipun transaksi ini, Anda jelas-jelas kalah. Karena Anda bersedia, maka tidak ada masalah di pihak saya. Datang ke sini, datang ke sini. Melihat bahwa Cu Sing Yun setuju, penyihir segera membuka matanya dan membawa Cu Sing Yun ke sungai bawah tanah. Melihat sekeliling, ada meja yang terbuat dari tulang putih di sungai bawah tanah. Di kedua sisi meja, ada kursi tulang yang terbuat dari tulang putih. Duduk dengan lembut di kursi tulang, dan penyihir itu menyapa Cu Sing Yun dan duduk di kursi tulang lainnya. Setelah memilah ide, bagaimana Cu Sing Yun akan memasuki istana bawah tanah, bagaimana bertemu gadis ular, bagaimana menyelamatkannya, dan bagaimana mendapatkan tanda ular roh, saya telah berbicara secara rincin. Dengan puas mengangguk, sang penyihir berkata, bagus sekali, kamu baik-baik saja, sekarang, kamu bisa mengambil jas pria biru dan membawanya pergi, lalu ceritakan padaku kisah gadis naga itu. Mengangguk dengan penuh semangat, Cu Sing Yun tidak sopan dengan penyihir itu, berdiri, dan dengan cepat mengangkatnya. Setelah memilih satu set jas biru pria Samsung, Cu Sing Yun mengangguk puas dan kembali ke penyihir. Selanjutnya, Cu Sing Yun memberi tahunya secara rincin tentang pertemuannya dengan gadis naga, kenalan, dan proses menjadi teman. Dalam perasaan Cu Sing Yun, dia hanya datar dan lugas, ringkas dan ringkas, dan akan membicarakannya. Tetapi penyihir itu tampak sangat puas, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mengerikan. Melihat ekspresi yang penyihir itu nikmati, Cu Sing Yun juga datang untuk menikmatinya, hanya datang untuk membeli satu dan mendapatkan satu gratis, setelah itu, bagaimana menghadapi Lu Olan, dan kemudian untuk melindungi Lu Olan, proses mengundang gadis ular dan gadis naga saya mengatakannya lagi. Dikatakan bahwa ketika Cu Sing Yun tiba di penyihir, ceritanya berakhir dengan tiba-tiba. Kemudian, apa yang terjadi, penyihir berpartisipasi secara pribadi, dan tentu saja tidak ada yang bisa diceritakan. Membuka matanya dengan puas, sang penyihir berkata, ya, baiklah, ini adalah dua cerita yang disatukan, saya tidak mengambil keuntungan dari Anda, Anda pergi untuk memilih dua set pria biru. Dengan senyum bahagia, Cu Sing Yun melompat dan pergi ke tulang-tulang yang berkedip lagi. Melihat Cu Sing Yun bahagia, penyihir tidak bisa menahan tawa. Tulang-tulang ini semua adalah perampok kubur dalam ratusan juta tahun terakhir. Tapi jelas, orang-orang ini tidak beruntung, dan mereka bertemu penyihir. Dengan celah kekuatan yang sangat besar, semua orang datang dan pergi. Setelah ratusan juta tahun akumulasi, mayat gunung dan lautan ini telah terbentuk. Tapi secara umum, jas blue man sudah menjadi harta karun. Sangat jarang dan sangat berharga. Jumlahnya tidak besar, dan tidak ada banyak set secara total. Setelah memilih dua set pakaian jiwa biru lagi, Cu Sing Yun tidak langsung kembali ke penyihir, tetapi menemukan sudut dan duduk bersila, menggabungkan tiga set pakaian biru man soul yang telah diperolehnya ke dalam pakaian kaisar. Masuk, tiga set jas samsung, setelah integrasi, kebetulan sepuluh bintang, dan kemudian jas kaisar akhirnya naik satu bintang lagi dan menjadi jas bintang satu bintang merah. Berdiri dengan puas, Cu Sing Yun kembali ke penyihir lagi, berharap, oke, apalagi yang ingin kamu dengar, meskipun ada pembukaan, aku benar-benar tahu segalanya, dan kata-kata yang tak ada habisnya. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, mata si penyihir bersinar dan dengan penasaran berkata, oh, benarkah? Menganggup dengan datar, Cu Sing Yun berkata itu sudah pasti. Ketika saya mengatakan Cu Sing Yun, tidak pernah ada waktu ketika saya tidak menghitung. Dengan kepala bengkok, si penyihir berkata, karena itu masalahnya, maka aku ingin mendengar cerita antara kamu dan Lu O Lan. Bagaimana kamu saling mengenal dan bagaimana menjadi teman? Jangan berbohong. Mendengar kata-kata penyihir, Cu Sing Yun mengerutkan kening. Berbicara tentang Lu O Lan, itu melibatkan kehidupan sebelumnya. Jika tidak ada rahmat kehidupan sebelumnya, tidak akan ada kenalan hidup ini. Ada hubungan sebab akibat antara satu sama lain. Tetapi ketika sampai pada kehidupan terakhir, itu terlalu lama. Melihat kerutan Cu Sing Yun, penyihir itu berkata, kamu berkata tidak peduli apa yang ingin aku dengar, kamu akan tahu segalanya dan segalanya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku tidak mau memberitahumu, itu, itu terlalu rumit dan melibatkan banyak privasi. Ketika dia mendengar bahwa privasi Cu Sing Yun terlibat, hati penyihir gosip tiba-tiba dilakukan dan mencapai tingkat yang tidak terkendali. Di antara gelombang tangan kanan, asap hitam masuk, saat berikutnya, di depan Cu Sing Yun, set lengkap lima jas pria merah muncul. Meskipun lima set rumah besar merah ini hanya pakaian jiwa bintang satu, tidak satupun dari mereka memiliki dua bintang, tetapi begitu lima set rumah mewah merah ini tersedia, Cu Sing Yun segera dapat meningkatkan jas kaisar menjadi jas bintang enam. Mengambil nafas panjang, Cu Sing Yun berkata, ya, karena kamu sudah besar, aku akan memberitahumu tentang hal itu. He he tersenyum, dan penyihir itu berkata, mari kita katakan saja, kita tidak bisa hanya mengatakannya, tapi itu pasti bagus. Jika ceritanya tidak bagus, maka setelan jas merahku tidak akan begitu mudah bagimu. Sambil mengerutkan alisnya, Cu Sing Yun berkata, standar Anda terlalu objektif. Bagaimana saya bisa tahu standar apa yang ingin saya capai sebelum itu baik? Sambil berjabatan tangan, penyihir itu berkata, ini sangat sederhana, selama itu membuat saya ingin berhenti, itu pasti cerita yang bagus. Jika itu terdengar atau tidak, itu tentu saja bukan cerita yang bagus. Mengangguk dengan jelas, Cu Sing Yun berkata, ya, ngomong-ngomong, setidaknya untuk saat ini, kreditmu masih penuh denganku, jadi, aku percaya padamu. Dia melirik dengan bangga pada Cu Sing Yun, dan penyihir itu berkata, saya seorang penyihir yang agung, dan apa yang saya katakan pasti diperhitungkan. Anda dapat yakin, setelah jeda, penyihir itu melanjutkan, selama ceritamu benar-benar bagus, hadiahku tidak akan pernah pelit, ayolah, ayolah. Mengangguk dengan penuh semangat, Cu Sing Yun berhenti berbicara, dan perlahan mulai berbicara. Suatu kali, saya adalah seorang tuan muda yang tidak memiliki keluarga, tetapi karena ayahnya menghilang, keluarga Cu secara bertahap menurun. Dengan menurunnya keluarga Cu, ada juga kemunduran dengan urusan keluarga yang telah ditetapkan dengan keluarga Sui. Pada hari itu, gadis cantik Kian Su Yue memandang rendah Cu Sing Yun, dan dia tidak ingin menikahi tuan muda Cu yang seperti sampah. Mendengar ini, penyihir itu menamparkan meja tulang dengan keras dan berkata dengan marah, air itu sangat keji, di mana dia sekarang, dan aku akan memotongnya. Dengan senyum pahit, Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya, tapi dia mengabaikan penyihir itu. Lagi pula, meskipun penyihir itu kuat, tapi sekarang itu tidak lebih dari hantu. Begitu kamu meninggalkan istana bawah tanah, itu akan menghilang dalam sekejap. Siapa yang bisa dia bunuh? Sambil menghela nafas, Cu Sing Yun melanjutkan, keluarga Sui memaksaku untuk membatalkan kontrak pernikahan dengan Sui Kian Yu dengan paksa. Mendengar ini, penyihir meremas sandaran tangan kursi dengan keras, dan giginya berderit. Menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun melanjutkan, tidak hanya itu, untuk menunjukkan bahwa Sui Jia bukan orang yang tidak benar yang tidak percaya, kepala keluarga itu akan memperlakukan keluarga yang paling tidak dihargai dan asal yang paling rendah hati, airnya harum dan dipaksa menikah dengan Na Cu Sing Yun. Asal yang paling rendah hati. Menatap Cu Sing Yun dengan curiga, penyihir itu berkata dengan penasaran, tunggu sebentar, latar belakang yang sederhana ini, metode yang sangat sederhana. Anda harus jelas. Menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, Sui Liu Xiang adalah kepala keluarga Sui, dan kehidupan pejabat King. Setelah terdiam beberapa saat, Cu Sing Yun berkata, yang disebut orang King Guan mengacu pada tipe wanita yang tidak menjual diri. Kamu iblis, bukan. Sambil menggelengkan kepala, penyihir itu berkata, klan iblis kita relatif langsung, dan tidak ada seni untuk dijual, jadi, di dalam bangunan biru klan iblis kita, hanya menjual tubuh, bukan menjual seni. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya, Cu Sing Yun berkata, faktanya, kita mirip dengan manusia, selama kita cukup kaya dan cukup kuat, bahkan pejabat yang merupakan pejabat tidak bisa tetap tidak bersalah. Jelas mengangguk, si penyihir berkata, tidak peduli ras mana, di sisi dunia mana ini mungkin masalahnya. Setelah jeda, penyihir melanjutkan, jika orang-orang King Guan benar-benar dapat mengambil alih diri mereka sendiri, tidak akan ada air dan aroma di dunia ini, dan tidak akan ada cerita saat ini. Sambil menghela nafas, Cu Sing Yun berkata, pada saat itu, keluarga Sui sangat kuat, dan, masalah keluarga ini diputuskan oleh ayah saya, jadi, tidak peduli apakah saya menginginkannya atau tidak, saya akhirnya menikah dengan air dan aroma. Dengan mendengus dingin, si penyihir berkata, seorang pria yang rendah hati, abaikan saja dia, cukup usir saja dia. Dengan mengangkat bahu, Cu Sing Yun berkata, keduanya terlahir sama, dan tidak ada yang namanya tinggi atau rendah, tapi, saya persis sama dengan yang Anda pikirkan pada saat itu. Dia berkata, saya benar-benar buruk dengannya selama waktu itu. Saya tidak pernah mengabaikannya, saya bahkan tidak memintanya untuk makan. Dalam banyak kasus, dibutuhkan dua atau tiga hari sebelum dia bisa makan. Di antara kata-kata itu, mata Cu Sing Yun secara bertahap dipenuhi dengan air mata. Dengan menghirup gemetar, Cu Sing Yun berkata, sampai suatu waktu, saya melihat bahwa dia lapar dan tidak tahan. Setiap makan diberi makan oleh sayuran liar, dan saya menemukannya hati nurani. Terlepas dari asal-usulnya, ini bukan kesalahannya, ia juga tidak dapat memilih. Selain itu, sejak dia menjadi istri saya, saya memiliki tanggung jawab untuk merawatnya dan tidak membiarkannya menderita. Sambil menghela nafas, sang penyihir berkata, ya, ini semua salah, ini kesalahan pemilik rumah air. Menyiksa seorang gadis seperti ini benar-benar bukan seperti yang dilakukan oleh suami besar itu. Mengangguk, Cu Sing Yun berkata, awalnya, saya telah merencanakan untuk memperlakukannya dengan baik, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan tidak memberi saya kesempatan ini sama sekali. Di bawah pecahnya gelombang besar binatang buas, Cu Sing Yun melarikan diri jauh-jauh dengan Sui Liu Xiang, tetapi pada akhirnya, dia masih dipandangi oleh binatang buas dan meluncurkan pertarungan putus asa. Karena dia belum berlatih, Sui Liu Xiang bukan seniman bela diri, jadi dia telah ditahan. Sebelum semua orang meninggal, dia akan baik-baik saja. Namun, untuk menyelamatkan Cu Sing Yun, Sui Liu Xiang dengan berani berdiri dan memblokir pukulan fatal untuk Cu Sing Yun, tapi dia sendiri dipukul dengan keras dan sekarat. Meskipun monster itu akhirnya dikalahkan dan dipenggal, tetapi Sui Liu Xiang meninggal karena cedera serius. Sebelum meninggal, Sui Liu Xiang berbaring dengan damai di lengan Cu Sing Yun, menyentuh lembut wajah Cu Sing Yun. Meskipun Cu Sing Yun tidak pernah menunggu untuk melihatnya, Sui Liu Xiang menganggap Cu Sing Yun sebagai suaminya dari awal hingga akhir. Dapat menggunakan hidupnya sendiri dengan imbalan keselamatan Cu Sing Yun, meskipun Sui Liu Xiang meninggal tanpa penyesalan. Bahkan, Sui Liu Xiang meninggalkan dunia sambil tersenyum. Mendengarkan ucapan Cu Sing Yun, penyihir itu menghela nafas panjang, meskipun latar belakangnya sangat rendah, tetapi hanya menanggapi kalimat itu, pahlawan tidak bertanya sumbernya, pahlawan tidak takut dengan latar belakang, meskipun dia sudah mati, saya mengaguminya. Mengangguk sedikit, Cu Sing Yun tidak banyak bicara, tetapi terus berbicara. Gelombang binatang itu sangat besar, jadi meskipun Cu Sing Yun dan rekan-rekannya melarikan diri, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari ancaman gelombang binatang. Mendengarkan adegan yang dijelaskan oleh Cu Sing Yun, penyihir memukul meja tulang dengan kepalan tangan, dan berkata dengan marah, baik ras iblis maupun binatang iblis, karena ada begitu banyak orang buta, itu benar-benar menjengkelkan. Dengan senyum pahit, selanjutnya, bagaimana Cu Sing Yun akan bertemu Luolan, bagaimana menderita dalam gelombang buas, dan akhirnya, bagaimana Luolan akan pergi ke pengadilan dengan murah hati untuk menyelamatkannya. Akhirnya, ketika Luolan muncul, penyihir itu mengangguk kagum, tidak heran kau begitu baik padanya, begitu baik padanya, sungguh, dia pantas mendapatkannya. Mengangguk kepalanya, Cu Sing Yun berbicara sepanjang jalan, bagaimana ia menghadapi petualangan sepanjang jalan, kekuatannya naik sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai ranah kaisar. Namun, sama seperti Cu Sing Yun menutup pintu dan mencoba menjadi seorang kaisar, saudara lelakinya, Siao Sing Tian, memberinya pedang dari belakang. Meskipun dia tahu bahwa Cu Sing Yun belum mati, penyihir itu masih berseru, khawatir, oh. Aku sudah lama merasa bahwa orang ini tidak benar, mengapa kamu tidak bisa menjaganya? Dengan senyum pahit, Cu Sing Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bukankah dia ceroboh, dia tertutup, dan Siao Sing Tian tidak bisa masuk, tetapi apakah dia masih masuk? Apalagi sekarang, Cu Sing Yun sudah tahu bahwa Siao Sing Tian sebenarnya adalah kaisar Tianyi. Jika dia ingin menyakiti Cu Sing Yun, bagaimana dia bisa mencegahnya? Itu tidak berguna. Melihat senyum pahit Cu Sing Yun, penyihir itu berkata dengan cemas apa yang terjadi setelah itu. Menghadapi pertanyaan penyihir, Cu Sing Yun tidak menjawab, perlahan-lahan mengeluarkan teko dan perbedaan dari ruang dimensi, merendam sepanci teh wudao, dan mencicipinya dengan santai. Melihat pemandangan ini, penyihir itu berdiri dengan cemas dan dengan cemas berkata cepat dan katakan apa yang terjadi sesudahnya. Setelah berdehem, Cu Sing Yun berkata perlahan, tidak mudah untuk bercerita. Aku sangat kering. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Tidak terasa seperti ini. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, penyihir itu bingung untuk sementara waktu, tapi segera, dia mengerti. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penyihir itu melambaikan tangan dan mengirim satu set rumah besar merah ke depan awan, dengan murah hati mengatakan itu bagus, ceritanya bagus, lihat. Awalnya, ketika saya ingin datang ke Cu Sing Yun, ini adalah kostum Mansoul merah, bahkan jika Anda memberikan hadiah, itu pasti hadiah. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tembakan penyihir ini benar-benar keren, dan dia tidak ingin menghadiahkannya. Selusin hadiah adalah set lengkap. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, penyihir itu sudah memiliki setelan mang ungu. Jika Anda ingin setelan mang merah ini, dan itu hanya setelan mang merah bintang 1, tidak masuk akal sama sekali. Anda harus tahu bahwa pakaian jiwa biasa tidak dapat ditelan oleh pakaian jiwa lainnya untuk dipromosikan. Hanya pakaian jiwa tingkat kaisar yang dapat terus meningkatkan posisi bintang dan bahkan kualitas pakaian jiwa dengan mengintegrasikan pakaian jiwa lainnya. Tentu saja, di dunia ini, Cu Sing Yun bukan satu-satunya yang memiliki kostum jiwa. Namun ketahuilah bahwa kostum kaisar-kaisar tidak serta-merta mengembun. Sama seperti kostum jiwa biasa, setelah memenggal pemimpin jiwa mayat ada kemungkinan 12% bahwa kostum samar raja bisa dikondensasi. Dari semua pakaian jiwa, pedang perang dan armor adalah yang paling sulit dikondensasi. Karena itu, bahkan jika itu membutuhkan ratusan juta tahun untuk menyelesaikan satu set pakaian kekaisaran itu tidak mungkin. Karena tidak berguna, secara alami murah hati untuk memberi hadiah. Ini seperti Cu Sing Yun, dan sekarang benar-benar tidak bertanggung jawab untuk mengambil rumah-rumah hijau itu. Namun, melihat Lulu, aku hanya punya satu set pakaian jiwa, dan aku sangat senang bahwa kegembiraan itu hanya di luar deskripsi. Anda tahu, untuk pakaian jiwa hijau, Lulu bersedia mengambil risiko hidupnya, belum lagi set lengkap. Tapi untuk Cu Sing Yun sekarang, biarkan dia mempertaruhkan hidupnya untuk kostum jiwa hijau, bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Belum lagi rumah mewah hijau, bahkan rumah mewah biru dan rumah mewah merah tidak akan pernah berfungsi. Setelah menyingkirkan jas kulit merah, Cu Sing Yun menyesap teh dan terus berbicara. Awalnya, kemana penyigir ingin datang, meskipun Cu Sing Yun diserang oleh saudara yang baik, dia pasti selamat dan membunuh nasi outian. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa kisah Cu Sing Yun tiba-tiba berubah dari sini, dan benar-benar kembali ke awal cerita. Dengan lambayan tangan, penyigir menyela Cu Sing Yun, dan berkata dengan banyak kabut, apa yang baru saja kamu katakan. Maksudmu setelah kamu diserang oleh siao siao tian, kamu bangun lagi dan kembali kelebih dari seribu bertahun-tahun yang lalu. Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun berkata, ya itu kembali ke keluarga Cu lebih dari seribu tahun yang lalu, dan pada saat itu, itu adalah tanggal yang disetujui oleh keluarga Cu dan keluarga Sui, dan aku menjadi kerabat Sui Kianyu. Mendengar ini, penyigir itu tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, ini bagus, ceritamu bagus, dan kedengarannya sangat menarik. Kali ini, aku langsung menuju pintu, menghancurkan keluarga air, dan membunuh mereka semua. Tentu saja, ayam-ayam tidak tinggal. Mendengar kata-kata penyihir, Cu Sing Yun tersenyum pahit, potong semuanya sampai mati. Ayam dan anjing tidak tinggal. Maksudmu, aku akan membunuh bahkan Sui Liu Xiang. Ah, Sui Liu Xiang. Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, penyihir ingat bahwa Sui Liu Xiang juga anggota keluarga Sui. Sambil menggelengkan kepala, penyihir itu berkata tidak, meskipun boneka wanita ini berasal dari latar belakang yang sederhana, dia sentimental dan tidak bisa membunuh. Menganggup kepalanya, Cu Sing Yun berkata, tidak hanya Sui Liu Xiang bisa membunuh, Sui Qian Yu dan Sui Chong Xiang tidak bisa membunuh. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi musuh Sui Liu Xiang. Dengan ragu memandang Cu Sing Yun, dan penyihir itu berkata, juga. Meskipun mereka tidak pandai Sui Liu Xiang, tetapi bagaimanapun juga ayah dan saudara perempuan yang memberinya untuk membesarkannya. Jika mereka benar-benar membunuh, maka Sui Liu Xiang tidak akan dapat menghadapmu. Menganggup, Cu Sing Yun berkata, meskipun saya memiliki pengalaman dan ingatan, tetapi di ranah itu telah dihapus. Bahkan jika saya ingin membunuh, saya tidak bisa membunuhnya. Apa? Kekuatan dibersihkan. Apa yang harus saya lakukan? Mendengar Cu Sing Yun, meskipun dia tahu bahwa Cu Sing Yun baik-baik saja, penyihir itu masih cemas. Tanpa sengaja menggantungkan selera penyihir, Cu Sing Yun berbicara sepanjang jalan, bagaimana datang ke pintu untuk membesarkan kerabatnya, bagaimana ditolak oleh Sui Kiyanyu, dan kemudian, bagaimana Cu Sing Yun menertawakan kepercayaan diri Sui Kiyanyu dan beralih ke proposal pernikahan Sui Liu Xiang, berbicara dengan jelas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.